Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di GameTV Official Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Camera untuk teman-teman semuanya Google Camera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari Pixelcam ya teman-teman Yaitu Pixelcam FE 2.0 Yang saya suka dari Gcam ini dia sudah support cukup banyak fitur ya Termasuk diantaranya adalah fitur multi lens Termasuk ada weight angle kemudian ada depth dan juga makro Dan semuanya berjalan dengan lancar Selain itu Gcam ini juga support cukup banyak device ya teman-teman Kalau menurut info dari developernya Gcam ini juga sudah support untuk device dengan chipset Mediatek Penasaran seperti apakah review dari Gcam ini dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita install ya Namun disini terlebih dahulu akan saya uninstall Biar teman-teman memahami urutan-urutan cara installnya dari awal Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install ya Disini untuk APK nya cukup kecil yaitu hanya 77,55 MB Oke untuk Gcam ini sudah support config ya teman-teman Jadi untuk config nya silahkan kalian cek di deskripsi Dan nanti akan saya sertakan 2 APK yaitu versi original dan juga versi clone Untuk menginstall Gcam ini minimal HP kalian harus sudah Android 9 ke atas Dan tentunya sudah enable kamera 2 AP Oke untuk proses instalasi nya sudah selesai Selanjutnya usahakan ketika selesai install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman Dengan cara keluar Kemudian di pixel cam nya sini ditekan lama Selanjutnya pilih info APL Kemudian hapus data Hapus semua data dan oke Selanjutnya buka lagi pixel cam nya Dan ini izinkan semua ya Oke sampai disini proses instalasi nya sudah selesai dan Gcam siap digunakan Nah Gcam ini bisa menggunakan config dan bisa juga tanpa config Nah buat kalian yang mau menggunakan config dan baru pertama kali install Gcam Kalian harus masuk dulu ke menu setelan ya teman-teman Untuk masuk ke menu setelan tinggal ditarik saja seperti ini Kemudian pilih gambar gear ini ya Lalu setelah masuk ke menu setelan kalian ke paling bawah ya Di bawah sendiri ada menu config Klik saja Selanjutnya pilih save ya Kemudian langsung kita tekan save Ini bertujuan untuk membuat folder pixel cam FE yang ada di memori internal Selanjutnya kalian masuk lagi ke file manager Pastikan kalian sudah download untuk config nya ya Untuk link nya silahkan cek di deskripsi Kemudian config yang sudah kalian download Kalian copy atau kalian pindah Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder pixel cam ya Kemudian masuk ke folder FE dan tempel di dalam folder FE Oke Selanjutnya buka lagi pixel cam nya Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tab 2 kali disini ya Kemudian config yang barusan kita copy tadi Kita pilih Kemudian kita restore Oke untuk restore config nya sudah berhasil ya teman-teman Untuk selanjutnya langsung saja kita tes satu per satu fitur-fiturnya Kita mulai dulu dari mode malam Untuk di mode malam sini menu slidernya seperti biasa ya Ada Google AWB Kemudian ada RAW plus JPEG Lalu ada timer ya Kemudian fokus yang bisa kita atur Mulai dari auto Dekat Jauh Dan tak terbatas Atau infinity Kemudian disini ada juga untuk fitur astrofotografi Dan juga rasio Oke untuk selanjutnya Buat kalian yang mengalami blank hitam di mode astrofotografi Cara fix nya gampang ya teman-teman Nanti akan saya sertakan config nya Kalian tinggal restore saja Atau kalau kalian gak mau menggunakan config Kalian bisa masuk ke menu setelan ya Kemudian selanjutnya masuk ke menu configure your lens Kemudian pilih back camera ya Lalu untuk ISO exposure time HDR plus yang NS ini Kalian set ke 16 detik Oke pilih yang ini ya teman-teman Jangan di auto Kalau posisi auto Kebanyakan device ketika ada di mode astrofotografi Dia akan blank hitam Oke jadi fix nya seperti itu ya Buat kalian yang mengalami blank hitam di mode malam Silahkan kalian restore config yang ada di deskripsi ya Atau kalian bisa masuk ke menu setelan Seperti yang saya terangkan tadi Oke langsung saja kita tes di luar ya Untuk mode malamnya Oke teman-teman Langsung kita tes ya Untuk mode malamnya Yang pertama kita coba Untuk astrofotografi Kita on kan terlebih dahulu Oke temennya dapat 17 detik ya Oke dan hasilnya seperti ini teman-teman Cukup bagus ya Kemudian selanjutnya kita non aktifkan Untuk astrofotografi nya Oke dan hasilnya seperti ini Ini untuk astrofotografi Di posisi off Kemudian selanjutnya Kita coba menggunakan kamera bawaan ya Untuk perbandingan Kita coba mode malam kamera bawaan Oke dan hasilnya seperti ini Kamera bawaan ya Kemudian ini untuk astrofotografi off Dan yang ini astrofotografi on Oke dan ini di tempat yang lain ya Ini saya menggunakan pantulan Di air ya teman-teman Jadi objeknya yang bawah itu adalah air Oke Oke untuk tes mode malam sudah selesai Selanjutnya beralih ke mode portrait Untuk di mode portrait sini Seperti biasa teman-teman Ada retouch wajah Kemudian ada HDR plus Temer dan juga ratio Dan saya sudah tes Untuk mode portrait nya Semuanya berjalan dengan lancar Baik untuk portrait kamera belakang Maupun portrait kamera depan Kemudian di kamera juga demikian ya Semuanya berjalan dengan lancar Baik untuk kamera belakang Maupun kamera depan Oke work semua ya teman-teman Kemudian untuk mode macro nya Kita tes Ini untuk lensa macro ya Oke kita coba lensa macro nya Apakah work Oke work teman-teman Jadi ini lensa macro nya work ya Dia detail banget Nah seperti ini Kemudian selanjutnya Untuk video Di video kalian bisa rekam Di frame rate 60 detik ya Dan sudah support 4K juga Untuk resolusinya Dia support resolusi 4K Atau 4K Kemudian selanjutnya Panorama ya Untuk panoramanya di game ini Juga work teman-teman Kemudian Photosphere Oke Photosphere nya work Disini untuk tes nya Saya percepat ya Agar videonya Nggak terlalu panjang Kemudian untuk slow motion Turn atau gerak lambat Work ya Untuk gerak lambatnya Bisa Selanjutnya timelapse Oke untuk timelapse nya Bisa Work ya Kemudian yang terakhir Playground Oke bisa Playground nya teman-teman Oke Saya kira cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Share Comment Subscribe Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax